KPU Karawang Jawa Barat membuat skenario sejumlah kejadian yang mungkin terjadi di TPS terutama di masa pandemi dalam simulasi pemungutan dan perhitungan surat suara di Gor Panatayuda, Karawang Prosedur protokol kesehatan pun diterapkan mulai dari mencuci tangan, cek seluruh tubuh pemilih pun diminta untuk menjaga jarak dan menggunakan serung tangan saat akan melakukan pencoblosan setelah pencoblosan, pemilih tak lagi menculupkan jari ke tinta melainkan tinta yang diteteskan pada jari si pemilih kemudian pemilih mencuci tangan kembali dan diminta langsung pulang setelah melalui proses pencoblosan hal itu dilakukan guna menghindari kerumunan serta menekan angka penelaran virus corona di lingkungan TPS dan pada simulasi ini kita membuat skenario kejadian-kejadian yang biasa terjadi di TPS terutama di masa pandemi ini dengan kita menggunakan proses pencoblosan dan juga kita kerjasama di TPS itu dengan dinas kesehatan dan juga ada pengaturan jarak-jarak itu memastikan mereka untuk meyakini mereka untuk datang ke TPS insya Allah aman, sehat asal tetap mempertahui protokol kesehatan dalam TPS penyelenggara juga menyediakan bilik khusus bagi pemilih yang kedapatan memiliki suhu tubuh di atas 37 derajat celcius kemudian ditindak lanjuti oleh petugas sementara itu pemilihan pilkada Karawang sendiri akan berlangsung pada 9 Desember 2020 mendatang Maimunah, Badar TV, Karawang